Intro Sebelum kita berbicara, potretnya Indonesia Terima kasih, Pak Moderator Ternyata diberikan kesempatan untuk menanggapi Yang pertama ini masalah biaya pilkades Pak Sudah disebutkan bahwa itu dibebankan kepada APBD Sudah dijelaskan kepada daya-daya Surat dan Menteri mengatakan itu biaya pilkades Dibebankan kepada APBD Terus mengenai segres pentes Itu seluruh Indonesia Sebetulnya kalau Departemen Dalam Negeri Terus selamatnya kita setuju Pak Tapi kan berhitung itu kita bertanya dulu Ke Departemen Keuangan Beban anggaran yang ditimbulkan itu Kalau pemerintahan desa ini Yakinlah Pak Departemen Dalam Negeri Mendukung bagaimana pengembangan pemerintahan desa ke depan Kita dukung itu Pak Cuman mungkin kita perbedaan Ya alat menuju ke sana aja sebetulnya Termasuk RU Desa Pak Iya Pak Berhitungnya kata RU Desa ini Saya katakan Departemen Dalam Negeri Direkturan Jenderal BND Sudah mempersiapkan konsep Bagaimana menyusun pemerintahan desa ke depan Dan saya melakukan komunikasi dengan abdesi Sudah ada konsepnya? Konsepnya belum Jadi kita sudah buatkan dulu Kan kita tunggu untuk perencanaan Kita tunggu untuk perencanaan Seperti Bapak tadi bilang itu Disisun dalam APBNP itu Baru kita berjalan Tapi memang pemikiran itu ada Terus masalah Masalah parpol Pak mengurus parpol Sebetulnya Kalau kita orang pemerintah ini Bagaimana garis undang-undang Kita tinggal ikuti itu aja Pak Bukan jawaban standar Pak Memang tetap sejawatan standar Karena seorang birokrasi Apa kata menteri Itu yang kita harus salahkan dibawa Itu harus itu Pak Berarti karena kata menteri ya Larangan berpolitik ya Kita bertugas Pak Kita bertugas itu istilahnya Undang-undangnya sudah mengatakan Dari pendidikan Taksirnya dan pendidikan Pelaksanaannya berkian Kita harus melaksanakan Bagaimanapun menurut BP itu Oke Oke Lentang dulu Pak Oh silahkan Terus masalah masa jabatan Apakah tidak ada kealifan Kegiatannya di undang-undang Memang sudah 6 tahun Pak Kita Bagaimanapun kita tetap berpedang Kepada masa jabatan 6 tahun ini Tapi di pelaksanaan di lapangan Memang ada beberapa daerah itu Tetap melakukan Secara terus terang saja Kita masih memberikan kesempatan Di masa-masa peralihan ini Untuk ikut masa jabatan berikutnya Itu Itu diperlukan Terus masalah Sekkes diangkat Sekda Lantapun itu kepala desa Sebetulnya Bisa saya koreksi Pak Peningkatan kepala desa Sekkes itu tetap harus Sekretahuan kepala desa Tidak bisa tidak DPP tidak ada Pak Saya pastikan DPP tidak pernah ada DPP tidak ada Tapi kita memberikan edaran Tentang itu Dan Alhamdulillah Edaran itu di beberapa tempat Tidak diambil Bapak Dengar kan itu Oke Mungkin gini Pak Pak Sampai jumpa Sampai jumpa Kedepan kita ini Kan saya tadi bilang Ada masalah komunikasi Barangkali Komunikasi bisa Kita buka Jadi antara Pusat dan daerah Kita ada saling curiga Jangan terima kasih Jangan terima kasih Tidak diantara kita Oke Jangan terima kasih Tidak diantara kita Terima kasih Sampai jumpa